Meski sudah mempunyai skill dan gaya bermain yang baik, namun Ketua Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia, Popsi Provinsi Papua Barat berharap, atlet serta pemain pemula masih perlu diberikan pembinaan, terutama strategi bermain dan juga penempatan sudut tembak bola yang selalu diajarkan dalam olahraga biliar. Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia, Popsi Provinsi Papua Barat, Wailan Kolondam, memberi apresiasi kepada pemain biliar tingkat pemula Papua Barat yang memiliki skill dan gaya bermain yang baik. Namun demikian, Wailan Kolondam berharap, atlet serta pemain pemula perlu diberikan pembinaan langsung dari para senior. Terutama para pemain biliar harus dilatih strategi bermain dan juga penempatan sudut tembak bola. Sementara itu salah satu pemain biliar, Johan Acohi mengungkapkan rasa senang meski hanya mampu meraih juara dua pada final biliar yang diadakan oleh Popsi Papua Barat kali ini. Walau sebelumnya, ia hanya masuk dalam delapan besar pada pertandingan sebelumnya. Johan bangga karena dari seluruh event yang digelar Popsi Papua Barat, pertandingan biliar baru digelar kali ini. Sebelumnya sudah pernah ikut kejuaran-kejuaran apa? Tidak. Itu kejuaran-kejuaran apa mungkin bisa diceritakan. Sebelumnya sudah pernah ikut kejuaran R.O.M.K. Pertama itu kejuaraan di Tampul Dengkap, terus Rasul Iqab, terus kemarin yang dua bulan yang lalu. Dalam rangkaan-langkaan mereka mendukung dua bulan. Sebelumnya sudah bermain baru satu bulan yang besar saja. Sebelumnya sudah sampai juara dua. Ini yang pertama kali baru dua. Dua bulan? Dua. Dua bulan. Oke, ini harapan-harapannya ini seperti apa ke depannya? Sudah, sudah tempat lain. Sudah, sudah tempat lain lagi berlain. Kata umum persatuan olahraga biliar seluruh Indonesia, POPSI, Provinsi Papua Barat berharap, ke depan rumah-rumah biliar di Kota Manakwari dapat terlibat dalam setiap event yang diperlombakan POPSI. Ia juga berharap pemerintah Papua Barat bisa melirik atlet biliar serta fasilitas pelatihan yang masih sangat minim. Nathalie Hindo Kerewai mengabarkan. Jualan-jualan juga sama mendapatkan tropi uang peminat plus fasilitas pelatihan. Kita, hari merdeka, nusra dan bangsa, hari-hari dan bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung barang.